Badan legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri menyetujui revisi Undang-Undang tentang desa. Salah satu poin krusial dalam revisi Undang-Undang itu adalah Pasal 39, yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode. Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baydowi atau AWIK menyampaikan bahwa rapat berlangsung dengan cepat. Menurut dia, hal ini dikarenakan pembahasan revisi UU Desa sudah berulang kali dilakukan. AWIK juga mengeklaim proses tahapan untuk pembentukan Undang-Undang tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun untuk target pengesahan aturan ini sendiri, hal ini tergantung dengan rapat badan musyawarah atau BAMUS. Terima kasih telah menonton!